Letnan Jenderal Herzi Halefi sebagai panglima militer Israel mengakui serangan drone Hezbollah menyakitkan. Serangan yang dimaksud adalah drone yang menghantam pangkalan pelatihan militer Israel pada akhir pekan. Serangan drone Hezbollah itu menewaskan sedikitnya empat tentara Israel. Serangan drone Hezbollah menghantam pangkalan pelatihan Brigade Golani yang ada di area Binyamina, sebelah selatan kota Haifa, pada Minggu 13 Oktober 2024 malam waktu setempat. Halefi mengunjungi pangkalan tersebut dan bertemu dengan tentara-tentara Israel yang ada di sana. Kita sedang berperang, dan serangan terhadap pangkalan pelatihan di front dalam negeri adalah hal yang sulit dan akibatnya sangat menyakitkan. Diterang Halefi di hadapan tentara Israel di pangkalan itu, seperti dilansir Al-Arabiah, selasa 15 Oktober 2024. Kelompok Hezbollah, yang bermarkas di Lebanon, mengatakan pada Minggu 13 Oktober 2024, pasukannya telah menyerang kem militer Israel dengan lise gerombolan drone. Beberapa drone Hezbollah itu diklaim berhasil menembus wilayah udara Israel, tanpa terdeteksi sistem pertahanan udara negara tersebut yang canggih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!